selamat datang teman-teman semua di learning portal idn.id ya jadi di idn.id ini menyediakan ada namanya learning portal ya untuk menjawab pertanyaan teman-teman semua terkait misalkan ada yang bertanya mas Ogi oh apa namanya saya baru belajar jaringannya dari 0 nih mas bisa nggak ya mas saya mau belajar Cisco saya mau belajar Mikrotik misalkan seperti itu jawabannya bisa ya tapi itu memang perlu latihan dan perlu belajarnya dari awal dari dasar seperti itu nah harapannya dengan learning portal idn.id ini nanti teman-teman bisa mempelajari hal-hal yang bersifat dasar sehingga teman-teman lebih mengetahui dan dapat insight tentang jaringan itu seperti apa Mikrotik oh ternyata begitu Cisco itu seperti itu Linux Server itu seperti itu ya jadi harapannya nanti teman-teman yang basic sekali ya itu bisa mendapatkan insight lah dari pelatihan dasar pada sesi kali ini seperti itu ya teman-teman dan sebenarnya udah ada beberapa nih teman-teman ya ada yang jaringan komputer dasar ada Mikrotik dasar Cisco dasar dan Linux dasar nah jadi kalau untuk yang Mikrotik dasar nanti teman-teman bisa belajar bareng sama saya ya nah sebelum kita masuk ke ininya kita kenalan dulu ya misalkan teman-teman mungkin belum kenal siapa saya saya buka website saya aja deh jadi teman-teman perkenalkan ya nama saya Okitria Saputra dan saya saat ini kerjanya di IDN ya sebagai IT consultant dan juga IT trainer dan saya ada beberapa sertifikasi ya yang udah diambil dan di IDN pun saya sebagai Mikrotik certified trainer juga seperti itu jadi aktivitasnya di IDN itu lebih sering ke ngajar ya kita kalau saya pribadi ya itu kata kuncinya passion jadi ngajar itu passion nih teman-teman ya jadi hanya guru yang sangat passion dalam mengajar bisa membuat siswanya passion dalam belajar itu salah satu quote yang saya dapat dari internet ya bagus dan alhamdulillahnya ngajarnya itu enggak hanya di Indonesia ya teman-teman enggak hanya di IDN terkadang kalau saya lagi ada kelas misalkan saya buka nih kelas di luar negeri ternyata ada yang ikut ada yang minat nah saya berangkat ke luar negeri ya ketika lagi free dari IDN-nya seperti itu teman-teman tapi karena COVID ya jadi kita enggak keluar dulu lah seperti itu ya dan IDN itu salah satu yang nomor satu ya di Asia Tenggara statistiknya jadi bisa dikatakan teman-teman bisa belajar di IDN karena IDN track recordnya Alhamdulillah udah lumayan lah gitu ya nah ini beberapa history class saya di luar negeri ya ada di Saudi ada di Jepang ada di Albania Eropa Timur ya teman-teman ya ada di India Malaysia Amerika Afrika Sri Lanka ya jadi Alhamdulillah udah beberapa negara lah seperti itu tapi fokusnya di Indonesia seperti itu ya nah kita masuk ke mikrotik dasarnya ya teman-teman ya jadi kita masuk ke slide-nya di sebelah sini teman-teman dan kita mulai dari apa sih mas mikrotik itu gitu ya banyak orang berpikir mikrotik itu wah itu buatan Cina tuh kantornya kantor di Cina tuh gitu jadi barang Cina gampang rusak misalkan gitu dan apa mikrotik itu itu yang di install di virtualbox tuh ya mas ya waktu saya SMK ada juga yang bertanya seperti itu ya bilang kayak gitu ada juga mikrotik itu yang dulu di install di server-server ya mas di dom ya mas ya yang jadul dulu ya mas nah itu semua benar ya ataupun yang terkait Cina nya itu emang salah ya nah jadi kita belajar dulu nih jadi kalau kita bahas tentang mikrotik itu apa sih ya mikrotik itu sebenarnya dia sebuah perusahaan ya teman-teman perusahaannya ini memang dia fokusnya untuk buat-buat alat jaringan jadi dia misalkan ada buat wireless access point ada buat switch misalkan buat router ya nah jadi memang dia lebih ke perangkat jaringan seperti itu ya teman-teman dia itu ada bentuknya software sama ada hardware-nya ya teman-teman jadi kalau software ini misalkan mas Oki saya mau install dong mikrotiknya di PC saya mas di rumah kan saya pakai fitur hotspot tuh mas hotspotnya ada ratusan mas, satu ribuan nah router saya nggak kuat, ada PC nganggur tuh mas bisa nggak dijadikan lumayan tuh Core i3, RAM-nya 4GB misalkan gitu ya nah itu bisa, nanti kita install mikrotik OS-nya itu di server kita, di PC kita atau di VPS, atau di VirtualBox, di VMware ya ada macem-macem tempat lokasi instalasi OS-nya dia ya atau kalau teman-teman nggak mau repot ya teman-teman bisa beli hardware-nya bisa beli langsung aja tuh perangkat reel-nya perangkat board-nya seperti itu ya teman-teman ya nah contoh saya ambil satu ya, di depan saya disini udah ada nah ini namanya, nah ini salah satu mikrotik yang minimalis dan saya sering sarankan buat belajar ya karena ini cocok, bagus buat belajar RB-nya namanya 941, router board disebutnya ya kalau yang berangkat keras jadi kalau software-nya disebut dengan router OS kalau hardware-nya disebutnya dengan router board disebutnya ya dan kantor pusat dia itu di Riga ya teman-teman di Latvia, nah ini bentuk negaranya di daerah sini, daerah Riga lah ya, Spanyol kok nggak salah di daerah sini ya nah itu dia dibuat di Latvia, Eropa Utara ya jadi memang kantor HQ-nya, headquarter-nya, pusatnya dia di Latvia teman-teman tapi kalau misalkan ada yang tanya mas, saya kok mikrotiknya ini kok tulisannya anggaplah ada made in China misalkan ya memang beberapa partnya dibuat di China gitu ya karena memang disitu kan bisa dikatakan pusat produksi gede lah ya nah tapi kalau yang router-router seri-seri tingginya ya kayak RB1100, RBCCR ya Cloud Core Series misalkan eh Cloud Core Router sorry ya nah itu biasanya memang masih dibuatnya di pabriknya di Riga di Latvia seperti itu ya dan motonya dia teman-teman itu ada namanya Routing the World ya teman-teman jadi dia itu harapannya bisa meroutingkan dunia bisa menghubungkan dunia bisa mengkoneksikan dunia seperti itu ya dan ibaratkan teman-teman tahu Microsoft itu ibaratnya founder-nya Bill Gates nah kalau untuk mikrotik itu founder-nya John Trulli sama Arnis Rexton ya teman-teman ya jadi nanti kalau misalkan anggaplah ada acara mikrotik ya teman-teman nanti bisa ikut ya dan teman-teman bisa ketemu tuh sama si Arnis Rexton biasanya ya CTO-nya dia sering hadir nah jadi itu gambaran tentang perusahaan mikrotik itu tersendiri ya teman-teman ada pun teman-teman kalau mau lebih detail ya disini saya akan coba tampilkan ya beberapa website ya ini adalah website mikrotiknya kalau teman-teman mau download OS mikrotik teman-teman mau di install di virtual box ya bisa disini download winbox bisa disini semua terus juga disini ada namanya mum.mikrotik.com nih teman-teman jadi kalau teman-teman baru belajar mikrotik misalnya Mas Soki saya mau belajar mikrotik nih terus saya mau ketemu Mas sama orang-orang mikrotik Mas ibaratnya kan kalau apa namanya ada pertemuan tahunan biasanya perusahaan itu ada namanya gathering gitu lah ya nah di mikrotik itu ada namanya mum.mikrotik.com nih teman-teman jadi kalau misalkan saya coba bukain website-nya ya mum.mikrotik.com jadi disini biasanya acaranya itu setahun sekali ya dan itu acaranya beda-beda teman-teman ada yang kadang di Jogja ada yang di Jakarta ya nah dalam waktu dekat ini misalkan saya saat ini 27 Oktober ada nih tahun 2021 di Indonesia tapi secara online seperti itu ya nah jadi kalau misalkan teman-teman nanti mau belajar mikrotik lebih lanjut ya itu bisa ikut ada namanya mikrotik user meeting kalau biasanya sih teman-teman ini offline ya jadi ngumpul misalkan kita buka yang kelas terakhir ya terakhir itu sebelum COVID berarti 2019 itu di Indonesia bulan apa ya saya coba cek oke ini dia di Bali teman-teman ya jadi ini waktu di Bali nah jadi kalau kita lihat ini deh foto galerinya aja ya jadi ini gambaran gambaran event yang nah ini ya teman-teman bisa lihat sendiri nanti disini nah ya jadi harapannya teman-teman untuk belajar mikrotiknya itu nanti bisa dari LMS IDN dan kalau emang teman-teman mau bertemu dengan pakar-pakar ekspor mikrotik ya nanti kalau setelah COVID selesai teman-teman bisa ikut namanya mum.mikrotik.com ya teman-teman ya nah itu mikrotik user meeting namanya mas okey saya kadang bingung mas kalau lagi belah setting konfigurasi mikrotik mas nah teman-teman bisa juga nih ada namanya wikipedia mikrotik ya namanya wiki.mikrotik.com jadi nanti teman-teman bisa juga nyari disini oh mana dia ah ini biasanya kalau saya pribadi pun ketika saya lagi mau baca-baca tentang materi mikrotik fiturnya fitur hotspot nih nah ini kita tinggal ketik aja disebelah sini hotspot nah disini nanti akan dijelaskan hotspot itu bagaimana konfigurasinya seperti apa dan seterusnya ya jadi ini bisa dikatakan bisa buat teman-teman belajar lah lebih lanjut ya terkait tentang mikrotik begitu juga kalau mau diskusi ada pertanyaan bisa melalui forum.mikrotik.com ya teman-teman ya nah ini jadi kalau misalkan mau nanya-nanya mau konsultasi nanti biasanya ada teman-teman dari mikrotik ini yang akan bales ya walaupun mungkin gak instant ya karena perbedaan waktu juga dari kita ke lati misalkan seperti itu oke jadi untuk terkait yang mikrotik itu apa sih dari sini kan teman-teman sudah bisa tahu ya bahwa dia itu ternyata buatan Eropa buatan Latvia terus juga dia motonya namanya routing the world ya dan foundernya teman-teman juga udah tahu serta teman-teman juga bisa mempelajari lebih lanjut langsung dari official website-nya mikrotik ya ada mikrotik.com ada mum mikrotik.com ini buat event yang mikrotik user meeting tadi ya ada wiki wikipedia-nya lah gampang gitu ya sama forum.inkrotik kalau mau berdiskusi dan tanya jawab menggunakan bahasa Inggris ya oke kurang lebih seperti itu di bagian part yang pertama karena kita nanti ada beberapa part ya teman-teman biar fokus ya jadi sekian dulu dari saya saya tutup dulu ya selamat belajar